Jadi apabila nanti sudah terpupuk, baik di masyarakat, itu dari tingkat anak-anak sampai dengan orang dewasa, misalnya kampung ini akan otomatis menjadi kampung yang benar-benar bisa diandalkan dari segala aspek, apalagi masyarakatnya. Pertama-tama sebelumnya itu kita mengenal yaitu Lomba MDS, yang mana MDS itu merdeka dari sakpa, yang mana diselenggarakan pada tahun 2010, kita sudah mengikuti event Lomba MDS tersebut dengan masuk yaitu 500 besar. Untuk selanjutnya, untuk di tahun 2013, yaitu kita mengikuti Lomba Green and Clean. Green and Clean ini pun kita membawa mulai hasil yang membanggakan untuk masyarakat Samjarum, yaitu kita mendapatkan juara kategori yaitu kampung terinovasi. Untuk selanjutnya, kita mengikuti lagi yaitu untuk Lomba selanjutnya Green and Clean pula yaitu tahun 2012, yang mana di tahun 2014 ini kita melaksanakan kegiatan Lomba ini, kita pun mendapatkan juara kategori yaitu kampung dengan inovasi terbaik. Untuk selanjutnya, pada waktu kita ada kegiatan Lomba lagi kita hop, karena banyak sekali yang harus kita benahi kampung ini, terutama inovasi dan pengolahan sampahnya kita benahi. Pada akhirnya, berkat masyarakat kita yang kompak, pengurus antara pengurus, ketua RT, ketua RW, kader lingkungan, para paskel, dan penggerak motor lingkungan yang ada di wilayah ini, sangat semangat dan kompak. Pada akhirnya, di Lomba Smart City Kota Surabaya, yang pesertanya tidak sedikit yaitu pesertanya 1.365 RW kurang lebih, kita mendapatkan hasil yang yaitu mengembirakan untuk Sambiharung ini, bisa memperoleh juara 1 untuk Lomba Smart City Kota Surabaya. Nah, ini pun berkat masyarakat kita yang kompak, ketua RW yang bisa untuk mengompakkan warganya, kader lingkungannya, dan para paskel yang ada di lingkungan ini, kompak sekali dan antusias terhadap lingkungan yang ada di wilayah Sambiharung ini. Maka dari itu, untuk selanjutnya, wilayah ini lebih berat lagi untuk mempertahankan daripada kita untuk merintis. Terima kasih telah menonton! Di wilayah Sambiharung, RT5 khususnya, di sini kita memiliki apa namanya, bank sampah, pengolahan sampah secara sampah kering dan sampah basah. Pengolahan sampah keringnya kita menggunakan bank sampah yang sudah beralih afiliasi dengan Bank Sampah Indok Surabaya, kemudian di sampah basahnya kita ada komposter, ada takakura, ada POC, dan sebagainya. Pengolahan itu sudah menjadi habit dari masyarakat, karena di bank sampah itu sendiri sudah berdiri mulai sejak tahun 2011 sampai sekarang masih aktif. Kemudian dari itu, kita juga ada pengolahan air limbah yang sudah permanen, yang sudah dibagi dalam menjadi tiga tandon, tandon kotor, tandon bersih, semi bersih, dan tandon bersih. Kemudian sudah dimanfaatkan ke seluruh warga dengan memanfaatkan, menempatkan keran-keran air di tiap tiga rumah sepanjang di koridor jalan kampung. Kemudian selain itu, kita juga memiliki daur ulang yang diproduksi oleh warga menggunakan sisa-sisa sampah yang ada di bank sampah. Kemudian dari situ, produksi dari sampah tersebut sudah bisa menghasilkan nilai-nilai value-value juga dari masyarakat yang ada di sekitar, sehingga itu bisa mendapatkan pendapatan yang ada untuk masyarakat sekitar. Kemudian UMKM kita juga sudah jalan, ada produksi dari kain flannel yang kemudian sudah dijualkan secara nasional menggunakan media sosial, kemudian Tokopedia, dan sebagainya seperti itu. Kemudian di sini juga ada pengolahan-pengolahan lain yang sifatnya juga memberikan dampak terhadap masyarakat, seperti misalnya, kita punya budek damber, di situ ada kolam ikan lele, yang satu ada secara komunal, itu dimanfaatkan sebagai keseluruhan dari warga. Sifatnya adalah merupakan sebuah lumbung pangan dari warga dari RT5. Kemudian ada lagi budek damber yang dimiliki oleh warga yang sifatnya dia adalah bisa dikonsumsi secara pribadi pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Pada budek damber itu, itu biasa terdapat tanaman kangkung yang menyertai, karena itu merupakan sebuah aquaponik yang saling menguntungkan dari airnya ikan lele, kemudian diserap sebagai nutrisinya dari tanaman kangkung tersebut. Sehingga masyarakat di masa pandemi ini bisa memiliki sebuah cadangan makanan, sandang pangan, dan seperti itu, dan akhirnya bisa mendapatkan, bisa menjadi survive di masa pandemi seperti ini. Dan untuk yang di kolam lele secara komunal yang dimiliki oleh warga, ya sifatnya dikelola oleh RT, itu kita sudah ada satu pengelolaan ikan lele tersebut menjadi pentol lele dan nugget lele. Itu sudah kita sedikit banyak, kita sudah bisa pasarkan ke tetangga-tetangga sekitar, karena memang sifatnya masih dalam bentuk kecil-kecilan, karena itu juga tumbuh pada masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!